Intro Film horor komedi yang disutradari oleh Vorawek dan Wong ini berkisah tentang pasangan kekasih youtuber yang menjalin hubungan atas dasar keterpaksaan Keduanya sepakat untuk memalsukan cinta satu sama lain demi mendapat bayaran fantastis dari pengusaha cincin berlian Meski tak saling mencintai, pasangan youtuber sekaligus influencer muda Thailand ini tetap bekerja secara profesional Hingga perasaan diantara mereka berdua tak dipertanyakan lagi Dan berikut ceritanya Kisah diawali dengan adegan kejar-kejaran antara mobil polisi dengan mobil Chevrolet Abu yang berisi komplotan muda-mudi mencurigakan Kekacauan yang terjadi di jalanan kota membuat warga Bangkok panik dibuatnya Sementara itu, seorang pemuda yang duduk di bangku kemudi mobil Chevrolet diketahui bernama Din Ia terlilih banyak hutang hingga tak sanggup membayarnya Ren ternir yang jahat lagi keji selalu meneror hidupnya sampai tak berani keluar dari rumah Sang lintah darat saat itu tak segan untuk menyakiti Din Juga meneror pemuda itu dengan ancaman pembunuhan Sementara si gadis rupawan yang duduk di sebelahnya adalah Ploy Gadis manja populer di kalangan remaja yang memadukasi dengan Din Sebagai pasangan ideal hingga jadi panutan relationship goals anak muda Sayangnya 5 hari lalu, Ploy mendapat telepon dari seorang kaya raya bernama Porsche Pria tajir melintir itu membujuk Ploy untuk meninggalkan Din agar bisa berpacaran dengan dirinya Ia bahkan memberi janji untuk membiayai semua kebutuhan bisnis Ploy setelah resmi menjadi kekasihnya Gadis ceroboh yang berjalan sambil teleponan dan sambil memakai lipstick itu Tak sengaja mencoret pipinya hingga belepotan tak karuan Ploy dengan mudah menerima permintaan Porsche setelah mendengar tawaran pembiayaan itu Ia bergegas mengunjungi Din di apartemennya untuk memutuskan hubungan Sesampainya di depan pintu kamar Din, gadis itu menelpon untuk bertemu Din menolak bertemu dengan alasan sedang banyak kerjaan Pintu kamar Din yang bolong bekas tusukan pedang itu membuat Ploy tersenyum meringis melihat nasib Din yang jatuh miskin dan terlilit hutang Ploy membawa Din ke perusahaan cincin berlian untuk menawarkan endorsement di channel Youtube dengan penonton 100 ribu jiwa Din yang baru saja diputuskan oleh Ploy sangat tak terima perasaannya dipermainkan Ia tak mau membuat video mesra lagi dengan Ploy yang tega mengakhiri hubungan secara sepihak Sang direktur berlian, Pat Matt Peng itu berkata jika perusahaannya menjual cincin kawin untuk pasangan influencer yang taulah dan Pat Matt Peng menjelaskan siapapun influencer yang mampu membuat cincin berliannya viral akan diberi imbalan 2 juta baht beserta cincin berlian gratis untuk pernikahan mereka Mata Ploy langsung melotot mendengar imbalan yang supa-dupa itu Ia menyadat Din ke dalam hubungan palsu demi meluluhkan hati sang direktur dan mendapatkan projek iklan berlian Dengan air mata yang palsu juga, Ploy berhasil memikat hati Pat Matt Peng agar ia tak terus-terusan jadi gadis miskin lagi Hingga di suatu pagi yang cerah, Din membawa Ploy ke suatu tempat romantis untuk membuat video lamaran dengan cincin berlian Pat Matt Peng Nah asnya, nasib buruk lagi-lagi menimpa mereka berdua Secara tak sengaja, mereka menabrak seorang pria yang berlari membawa bayi ke tengah jalan Ternyata pria itu adalah motivator kondang bernama Bora Boon Ia memiliki satu acara reality show yang mengajarkan kesuksesan hidup dengan slogan Slogan itu diambil dari tangisan suara bayi bernama Barami yang selalu dibawa Bora Boon sebagai maskot kebanggaannya Ia mendedikasikan diri sebagai ayah sukses yang mau merawat anaknya sendiri dari hal terkecil sampai dalam hal perencanaan masa depan sang anak Dengan adanya si bayi Barami, pamor Bora Boon semakin menajak naik hingga ke puncak kejayaannya Nas, proses perceraian dengan mantan istri yang berbelit-belit membuat Bora Boon kesulitan mendapatkan hak asuh anak Sementara Ali, mantan istri Bora Boon menuduh mantan suaminya ingin mengeksploitasi anaknya dan menjadikan anak sebagai alat pencari uang Wanita itu bersikeras membawa Barami dan bersikeras mendapatkan hak asuh anak di tangannya Bora Boon langsung lari kalang kabut dengan dikejar sekuriti yang hendak mengambil bayinya itu Hingga di tengah jalan ia dipertemukan dengan dewa penolong yaitu Dean dan Ploy Melihat seorang pria tertabrak mobilnya, Ploy sangat panik dan turun untuk memeriksa Anaknya pria itu menghilang secara misterius Ternyata Bora Boon sudah masuk ke dalam mobil dan meminta Dean untuk tancap gas kencang agar ia bisa melerekan diri dari sang mantan istri Mereka bertiga terlibat perdebatan hebat di dalam mobil namun polisi yang mengejar semakin mendekat Bora Boon menginjak kaki Dean yang tepat berada di atas pedal gas Mobil itu melaju semakin cepat masuk ke dalam gang sempit nan berkelok Ploy tak mau ketinggalan momen dan melakukan siaran langsung saat melarikan diri dari ke jalan polisi Mengetahui dirinya tersorot, Bora Boon langsung menutupi wajahnya dan berkata jika ia dilindungi hak cipta untuk disorot apalagi secara live Ploy dan Dean berkata jika mereka berdua adalah pasangan youtuber dengan pelanggan lebih dari 10.000 jiwa Bora Boon terkesiap mengingat janjinya pada alisi mantan istri untuk membuktikan jika dirinya pantas merawat barami Sambil menguasai kemudi, Bora Boon menawarkan kerjasama untuk ikut masuk ke dalam video lamaran mereka berdua Ia berencana untuk membuktikan kepiwayannya saat merawat bayi barami sendirian Dean sempat menal usulan Bora Boon karena tema video endorsementnya kali ini tentang lamaran dan hanya berdua saja Bora Boon menginjak kaki Dean dengan sangat kuat hingga membuat pemuda itu berteriak kesakitan Ploy membujuk Dean untuk ikut ke dalam rencana Bora Boon agar video mereka mendapat lebih banyak penonton dari pengikut setia motivator Bora Boon Mendadak, Dean mengijak rem dengan sangat kuat hingga ban mobil itu mengeluarkan asap Jalanan kota yang semulai rame dengan hirup pikuk lalu lintas kini berubah menjadi hamparan hutan belantara dengan kabut tebal Ploy membuka jendela kebingungan dengan fenomena kabut yang terjadi dan film pun dimulai Setelah berjalan jauh melewati hutan kabut yang menyelimuti tampak semakin tebal Ditambah lagi bulan malam itu berwarna merah membuat suasana semakin mencekam Ploy kembali melakukan siaran langsung sambil memeriksa google map di hpnya Bora Boon tak mau ketinggalan memamerkan kasih sayang yang tercurah ke bayi semata wayang Muak melihat tingkah Bora Boon, Dean langsung mematikan siaran langsung itu dan berdebat untuk putar balik saja Dari map yang terlihat ada sebuah perkampungan tak jauh dari lokasi mereka berada Ploy meminta Dean untuk tetap melangkah maju menuju ke perkampungan itu agar bisa menginap di rumah warga Di tengah malam yang berkabut ditemani bulan merah, suasana mencekam semakin menakuti Dean Ploy menyembuhkan diri dengan video kemesraan bersama Dean Sementara Bora Boon yang masih pengap membuka jendela mobil di sampingnya untuk mendapatkan udara segar Seketika itu, bau bangkai busuk tercium sangat menyangat hingga memenuhi seluruh isi mobil Melihat kabut yang semakin tebal, Dean teringat cerita mistis neneknya dulu Nenek pernah masuk ke dalam desa kematian di mana jalan menuju desa itu dipenuhi kabut tebal Setelah melewati kabut, nenek melihat makhluk yang sangat mengerikan tergeletak di tengah jalan Seketika itu Siluet bayangan pria menyantap pula hidup tampak mengerikan di tengah jalan menuju ke perkampungan Dean sampai memutar kemudi dan terprosok ke dalam semak belukar Mesin depan mobil dalam kondisi penyok dan mengepulkan asap tebal Saat tersadar tiba-tiba Ploy kembali merekam video dengan kameranya Ia memperkenalkan anggota baru perjalanan mereka bernama Paman Pol Pria itu menderek mobil mereka yang mogok dengan menggunakan traktor sawah Ploy tak segan merekam penampakan wajah pria desa yang tampak sangat mengerikan itu Untuk mencarikan suasana, Ploy menari dan bernyanyi sendirian seperti orang kesurupan Dean dan Borabun yang duduk di dalam mobil keheranan melihat tingkah Ploy yang heboh sendiri di samping Paman Pol Borabun curiga jika Paman Pol adalah hantu karena mulut dipenuhi darah ular segar Sementara si bayi Barami masih tenang tidur di bangku kemudi tampak sangat kelelahan Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka sampai juga di desa Banuongta atau desa kematian Mereka sampai juga di kediaman Paman Pol yang langsung mendekati pintu rumahnya Pria itu mencakar pintu kayu dengan kukunya sendiri hingga terdengar bunyi decitan menyakiti telinga Paman Pol berkata jika dirinya lupa membawa kunci rumah Ploy, Dean dan Borabun sangat penasaran dengan kondisi di dalam rumah itu sampai mengintip dari jendela Semua orang ketakutan melihat Paman Pol tiba-tiba sudah masuk ke dalam rumah Dean berlari ke dalam mobil menolak untuk ikut masuk ke rumah menyeramkan itu Sementara Ploy, Borabun dan bayinya Barami memilih untuk singgah di rumah Paman Pol Daripada harus bertahan di dalam mobil yang sempit semalaman suntuk Di dalam rumah yang gelap itu tampak foto masa muda Paman Pol yang merupakan pejuang perang Sebagai prajurit yang selamat dari perang, Pol gemar mengkoleksi satwa liar untuk dibuat manisan dalam toples Borabun yang merasa kepanasan di rumah itu mengambil kepas untuk mendinginkan kepala Saat menyentuh benda itu, Borabun melihat kejadian di kehidupan sebelumnya Ia melihat kejadian chaos di mana seorang pria mati terbakar Pandangan supranatural kemasa lalu membuat Borabun kelelahan sampai jatuh pingsan Dean yang memilih setai di dalam mobil merekam dirinya meski baterai kamera tersisa 35% Ia mengaku ketakutan dengan tempat mengerikan itu Suara long-longan anjing terdengar kencang seolah berada di dekatnya Dean bergegas keluar dari mobil dan mengusir anjing itu dengan lemparan batu Ia mengarahkan kamera ke lokasi anjing hitam itu namun justru menemukan hal yang sangat mengerikan Dean lari kalang kabut memasuki rumah untuk bergabung dengan Borabun dan Ploy Ia mengajak mereka berdua untuk segera pergi dari rumah itu Borabun justru berteriak kesakitan seolah lehernya dikantung sampai mati Paman Pol langsung lari mengambil boneka orang-orangan sawah yang dilihat oleh Dean barusan Ternyata boneka itu adalah buatan Paman Pol yang biasa digunakan untuk menakuti burung gagak Karena Dean bersikeras untuk pergi Paman Pol mengatakan jika di dekat sana ada bangunan megah bekas penginapan Dean Ploy dan Borabun bersama Barami berjalan kaki melewati ladang jagung untuk menuju ke bangunan itu Untuk mencarikan suasana, Ploy merekam perjalanan mereka di tengah ladang Boneka sawah buatan Paman Pol tampak memenuhi ladang jagung itu hingga membuat Ploy curiga jika boneka itu terbuat dari bangkai manusia Sesampainya di bangunan megah tak terawat itu mereka buru-buru masuk untuk mencari kamar yang bisa ditempati Ploy segera memasang kameranya di atap rumah hingga kaki kursi itu patah dan terjungkal ke lantai Saat Dean hendak membantu Ploy berdiri, ia menciumpa busuk yang sangat menyengat Ternyata bau itu berasal dari pantat Barami yang mengeluarkan kotoran Borabun segera membawa bayinya ke kamar mandi untuk dibersihkan Ia terus merekam kegiatan merawat bayi hingga baterai kamera hanya tersisa 30% Di waktu yang sama, Ploy membuat video dengan kamera lainnya untuk melihat isi kamar hotel itu Dean berteriak kencang saat merasakan cakaran di kakinya Mereka berdua mengitip di bawah kolong ranjang dan tak menemukan ada siapapun di sana Melihat ada kain sutra kuning di kamar mandi, Borabun menggunakan kain itu untuk mengeringkan pantat Barami setelah cebok Dari kamera terlihat ada bayangan hitam yang berdiri tepat di belakang Borabun Pria itu bergegas keluar dari kamar mandi dan bergabung dengan dua teman yang lain Seketika terdengar suara ketukan pintu yang sangat kencang dan mengganggu Ketukan itu membuat bayi Barami ketakutan dan menangis terseduh-seduh Ploy mengajari Borabun untuk menyanyikan lagu Baby Shark agar tangisan Barami berhenti Gadis lugu itu membukakan pintu yang diketuk kencang dari luar rumah Tak terlihat ada satu orang pun di depannya namun hembusan angin sangat kuat menerpa jendela Merasa ketakutan dengan teror itu Dean dan Borabun pergi meninggalkan Ploy dan Barami untuk meminta bantuan Paman Pol Sesampainya di sana Paman Pol sedang tidak berada di dalam rumah Pria misterius itu secara tiba-tiba muncul dari belakang berkata jika pengganggu mereka itu mungkin adalah Nenek Mi si penjual mainan dan Nenek Moe si penjual teh ganja Pol menceritakan kejadian masa lalu ketika ganja Nenek Moe tersangkut di mainan Nenek Mi dan terjadi pertikaian besar Mi menemukan tubuh Nenek Moe tertusuk dengan usus terburai di pinggir desa Hingga saat ini pelaku belum tertangkap juga Hal itu membuktikan jika desa Paman Pol memang banyak hantunya Melihat Nenek Moe mati, Nenek Mi sangat bersedih karena sebenarnya mereka berdua adalah pasangan lesbi Arwah Nenek Mi mengetuk pintu untuk mencari dimana kekasihnya yang bernama Moe sampai saat ini Paman Pol berjanji akan menangani keributan yang disebabkan oleh dua arwah Nenek-Nenek itu Sebelum pergi, Borabun meminta susu untuk diberikan kepada Barami Pol menyuruh Borabun untuk mengambil sendiri di kandang Ternyata mereka harus memerah susu kerbau dari induknya langsung Saat Borabun mengambil susu itu, Din menghabiskan waktu untuk menunggu dengan membuat video Di tempat lain, Ploy bersama Barami mencari makanan di dapur rumah itu Ploy menemukan kulkas dan membukanya, namun ia terkejut melihat isi dalam kulkas itu sampai terjatuh Barami sontak menangis ketakutan Untuk menenangkan bayinya itu, Ploy mengambil keranjang dengan selimut dan menidurkan Barami di sana Mendengar ada keributan di lantai atas, Ploy langsung mengambil pisau dan meninggalkan Barami sendirian di dapur Selimut yang menutupi tubuh Barami tersingkap hingga menutupi wajah mungil bayi itu Suara keributan yang terjadi di lantai dua terdengar nyaring berasal dari kamar yang terkunci rapat Sesosok tangan pucat yang membuka kamar dari dalam membuat Ploy penasaran dan menyambangi dalam kamar itu Ternyata ruangan itu berisi barang-barang antik yang lebih mirip seperti museum Sebuah patung tubuh manusia dengan puluhan tato mantra kuno tampak sangat mengerikan terpajang di sudut ruangan itu Ploy bahkan menemukan noda darah di kain yang digunakan untuk menutupi kemaluan manekin itu Seketika Ploy mendengar derap langkah kaki dari belakang yang semakin mendekat padanya Ternyata Adegan kembali ke Dean dan Borabun Saat tidak merekam puting kerbau, Dean justru dikejutkan oleh penampakan kepala orang-orangan sawah Saking takutnya, Dean keceplosan mengatakan jika dirinya sudah putus dari Ploy dan membuat video settingan untuk mendapatkan uang Borabun sangat marah mendengar konten settingan itu dan meminta semua wajahnya dihapus dari video Dean tetap mengayal merekam Borabun yang ternyata Hantu penunggang kerbau tampak membawa pedang panjang untuk menghabisi nyawa mereka berdua Tubuh Borabun terkena ayunan pedang dan terjungkal sampai pingsan Dean terpaksa merangkul pria itu dan membawanya lari menyelamatkan diri Ploy yang dihampiri patung bergerak membaca keterangan terkait nama tongkong yang terkenal dengan sebutan prajurit pedang iblis Ploy membuat konten dengan ponselnya untuk menambahkan filter imut di wajah patung itu Seketika mulut patung menyeringai hingga membuat Ploy ketakutan Kepala gadis itu terbentur meja sangat kencang dan pingsan di tempat Dean yang kelelahan merangkul Borabun beristirahat sejenak dibalik semak ladang jagung Meski mereka tak bisa melihat sosok hantu namun makhluk astral itu terlihat dari dalam kamera Kerbau yang mengejar tampak kebingungan mencari dimana keberadaan mereka berdua Dean segera menyalakan ponselnya untuk melihat dimana posisi hantu itu Tiba-tiba Seongkok kaki hantu busuk penuh pelatung turun dari kerbau dan berdiri tepat di depan mereka Setelah hantu itu pergi entah kemana Borabun langsung mengaruh pipinya yang terasa sangat gatau terkena daun jagung Mereka berlari kembali ke hotel untuk memeriksa kondisi Ploy dan Barami Setelah mencari kian kemari Ploy ditemukan menggantung di atap bangunan dengan selendang Dean berteriak kencang meminta bantuan Borabun untuk mengambilkan pisau Sementara dirinya menahan tubuh Ploy ke atas Saat mengambil pisau di atas meja Borabun kembali melihat kehidupannya di masa lalu Ia menggila dan berteriak kencang sembari mengayun-ayunkan pisau itu Dean terpaksa menundang tubuh pria itu yang hampir saja melukainya Dengan menggunakan kakinya Dean berhasil meraih pisau itu dan menyelamatkan Ploy dari kematian Leher gadis itu tampak merah padam dan disadarkan dengan minyak urut oleh Dean Melihat patung tongkon baru saja menyerangnya Ploy langsung berlari ketakutan Borabun langsung menodong Ploy menanyakan dimana bayinya berada Ploy berteriak kencang jika Barami berada di dapur Borabun sangat marah karena ia sudah mencari saat masuk rumah dan tak bisa menemukan bayi itu dimana-mana Seketika itu terdengar suara derap langkah kaki yang menuju ke ruangan mereka Semua bergegas menyeret meja dan lemari untuk menahan pintu Borabun menolak untuk membantu karena setiap kali ia menyentuh barang di sana Ia diperlihatkan dengan kehidupan masa lalu Borabun bisa merasakan saat tubuhnya dicambuk, dipotong, dan dibakar hidup-hidup di kehidupan sebelumnya Mereka melihat sebuah lukisan yang terpasang di dinding menggambarkan rumah dan orang banyak berlarian di tengah kebakaran hebat Dean melihat gambar seorang wanita dengan jidat lebar sama seperti jidat Ploy Penasaran dengan apa yang terjadi di masa lalu, Dean memaksa Borabun untuk menyentuh lukisan itu Ternyata Ploy dulunya adalah gadis desa itu yang bernama Pim Pim adalah istri dari prajurit perdang iblis bernama Tongkong Pim berselingkuh dengan Dean yang bernama Don di masa lalu Don adalah tangan kepercayaan Tongkong yang selalu setia Naasnya, Don jatuh cinta dengan Pim hingga membuat Tongkong murka Saat mereka hendak lari, Ploy menemukan foto lawas mereka bertiga Borabun yang ketakutan melompat dari lantai dua dan melarikan diri dari teror hantu Tongkong Sementara itu, kamera Dean berhasil menangkap penampakan hantu prajurit itu yang sangat murka kepada mereka berdua Dean mengedong Ploy untuk terjun dari lantai dua sama seperti Borabun Saat hendak berlari, kaki Dean terjerembab hingga tak kuasa menimpa patung Tongkong dan mencium bibir patung itu berulang kali Hantu Tongkong semakin murka melihat kemesraan Dean dan Ploy yang kehidupan di masa lalu berkonflik dengan dirinya Setelah terjun dari lantai dua, mereka berlari memasuki ladang jagung untuk bersembunyi Sementara Borabun yang berlari jauh teringat dengan anaknya Barami yang ada di dalam rumah hantu itu Borabun memberanikan diri untuk kembali ke hotel dan mencari keberadaan Barami sendirian Ploy dan Dean sudah berada di tengah ladang jagung sembari terus berlari Melihat kaki Ploy yang terluka, Dean melepaskan sepatu untuk dipakaikan ke kaki gadis tercintanya Ploy sangat tersentuh dengan kebaikan Dean yang rela melukai kakinya sendiri demi menyelamatkan dirinya Mereka bersembunyi di balik semak sambil terus merekam untuk melihat keberadaan hantu yang masih mengejar Sayangnya, memori di HP Dean terlalu penuh hingga tak bisa merekam lagi Ploy membuka galeri untuk menghapus video yang ada Namun justru salvok dengan video kenangan masa lalu mereka berdua Ia tak kuasa menghapus video-video itu dan meminta Dean untuk menghapusnya Dean menyalahkan kembang api untuk menakut-nakuti hantu itu hingga tamu mendekati mereka Pria itu mendekat tubuh Ploy sangat erat hingga beri cinta yang tertanam dalam semakin berkembang Sesampainya di hotel tua, Borabun masuk ke dalam dan mencari keberadaan Barami di bawah kolong tempat tidur Baterai kamera di tangannya sudah tinggal 1% sementara hantu wanita yang mencakar kaki Dean tampak menjeringai di bawah kolong ranjang itu Borabun mendengar suara tangisan Barami dari lantai 2 dan langsung lari mendekati suara itu Ternyata, si kecil Barami terkunci di dalam peti yang penuh asap bekas kebakaran Saat Borabun menyentuh peti itu, ia dibawa kembali ke kehidupan di masa lalu Kebakaran hebat yang melanda satu desa tidak hanya menewaskan warga namun juga menewaskan anak tongkon Borabun tak kuasa menahan rasa panas yang menderal tiap kali menyentuh peti itu Terpaksa, ia memberikan susu kepada Barami dari selalu bangkayu meski tangannya terasa panas dan mendidih Sembari menyanyikan lagu Baby Shark, Borabun tak bisa menahan rasa sakit itu lagi dan pingsan seketika Hantu yang menyelimuti peti itu menghilang diiringi dengan pintu kayu yang terbuka dengan sendirinya Melihat pipi anaknya terluka karena gigitan semut, Borabun mengambil sejumput bedak di lantai Namun aroma bedak tua itu sampai membawanya ke perjalanan spiritual Di waktu yang sama, Dean dan Ploy bersembunyi di dalam rumah paman Paul untuk beristirahat sejenak Mereka saling perhatian satu sama lain hingga teringat kenangan indah di masa lalu Hantu tongkong yang mengejar berhasil menemukan mereka berdua dan langsung mendobrak masuk ke dalam rumah itu Dean menyembunyikan Ploy di dalam loteng sementara dirinya keluar untuk mengalihkan perhatian hantu tongkon Ploy sampai menangis terseduh takut kehilangan Dean yang sangat mencintainya apa adanya Dean berlari keluar lewat jendela dan membuat keributan untuk memancing hantu itu agar mengejar dirinya Dean lari masuk ke dalam hutan Pria itu bersembunyi di balik pohon besar dan merekam dirinya sendiri saat melamar Ploy Ia mengaku selama ini tak memiliki harta melimpah Namun ia menyadari satu-satunya harta paling berharga yang ia miliki adalah cinta sejati sehidup semati Ia menyesal putus dengan Ploy karena gadis itu sangat berharga bagi hidupnya Ia menuliskan sebuah surat permintaan maaf untuk Ploy dan berjanji akan menjaganya dengan lebih baik lagi Di waktu yang sama Ploy turun dari loteng dan bertemu dengan Borabun Pria itu menceritakan perjalanan spiritual di kehidupan masa lalu saat pingsan beberapa waktu sebelumnya Ternyata kejadian yang terjadi di malam bulan darah sama persis seperti malam ini Borabun adalah biksu di desa ketika prajurit Tongkong murka atas perselingkuhan istrinya Tongkong bersama ante-antainya memperak-perandakan satu desa dengan membakar semua rumah dan pemukiman warga Melihat Pim dan Don sembunyi di dalam kuil, Tongkong langsung menyambangi mereka berdua Biksu melihat kejadian itu di mana Tongkong menyerang Don dan Pim hingga punggungnya tertusuk pedang panjang Biksu yang bersembunyi di balik rak itu tak sengaja menginjak lilin hingga jubahnya terlalap api Borabun di masa lalu berkontribusi sebagai penyebab kebakaran yang menewaskan Tongkong Prajurit pedang iblis itu tertim para kayu yang luluh lantak terkepung si jago merah Sebelum mati, Don bersumpah untuk mencintai Pim sepenuh hati di kehidupan berikutnya Melihat pria yang dicintainya mati, Pim ikut mengikirarkan sumpahnya untuk mencintai Don di setiap kehidupan selamanya Biksu itu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika desa terbakar membunuh Tongkong, Don dan Pim serta paman pol yang digantung akibat menyembunyikan Don dan Pim di rumahnya Borabun menggendong Barami untuk menuju ke mobil dan pergi dari desa itu Setelah berusaha menyalakan mobil, kamera drone yang dioperasikan pilot Dean mendekati mereka berdua Ploy mengambil kertas yang ditulis Dean berkata jika dirinya sudah merekam video untuk melamar Ploy dengan drone itu Dean meminta Ploy untuk menuliskan bagian perpisahan seperti apa yang mereka rencanakan itu Karena mereka sudah putus, Ploy sebelumnya berkata untuk menolak Dean setelah dilamar dengan cincin berlian agar videonya viral Meski menolak Dean, cincin berlian itu akan tetap diberikan pada Ploy sebagai wujud dari cinta seumur hidup Ploy berbicara di depan drone untuk menjawab lamaran yang diajukan Dean Karena drone itu dioperasikan dari jarak jauh, Dean tak bisa mendengar apa yang diucapkan Ploy Sampai pingsan Melihat drone itu jatuh, Ploy meyakini jika ada hal buruk yang menimpa matan kekasihnya itu Ia bergegas pergi untuk mencari keberadaan Dean dengan mengendarai traktor Mereka masuk ke ladang jagung dan mencari Dean dari sisa-sisa batang pohon jagung yang patah Setelah melalui perjalanan panjang, Ploy menemukan tubuh Dean tergantung di pohon besar dan sudah hampir mati di tempat Di waktu yang sama, arwah Dean bertemu dengan arwah Tongkon Setelah penantian yang sangat panjang, akhirnya Tongkon berhasil bersatu kembali dengan cinta sejatinya Ternyata, selama di kehidupan masa lalu, Tongkon jatuh cinta dengan anjudan kesayangannya yang bernama Don itu Dean berteriak ketakutan karena selama ini ternyata Kon mencintai dan mengejarnya bukan mengejar Ploy Setelah tak sengaja menusuk punggung Don dengan pedang Tongkon menahan sendal Don sembari bersumpah untuk mencintai Don dalam kehidupan berikutnya selama-lamanya Di waktu yang sama, Borabun kembali disenang hantu sampai terjunggal dan merangkak di tanah Sementara itu, Ploy sibuk memotong tali tambang yang menjerat leher Dean dengan menggunakan pecahan botol kaca Di alam arwah, Tongkon mengatakan jika dirinya tak bisa memiliki Don, maka orang lain juga tak bisa memiliki Don Saat hendak mencium Dean, pemuda itu berkata jika dirinya tidak mencintai Tongkon Penolakan terang-terangan itu membuat hati Tongkon merah padam kesakitan Dean berusaha melarikan diri untuk kembali ke dalam raganya Tongkon sekuat tenaga menahan kekasihnya itu agar mereka bisa selalu bersama di alam bakap Tongkon juga berjanji akan membiarkan Ploy hidup tenang di dunia jika Dean mau menikah dengannya Mendengar hal itu, Dean akhirnya menyerahkan diri pada Tongkon Ia berkata jika cinta bukan tentang memiliki Ia rela mati demi menyelamatkan hidup Ploy, gadis yang selalu ia cintai Ia mau melakukan apemun agar Ploy bisa hidup lebih bahagia lagi meski tanpa harus memilikinya Ploy menangis teris melihat tangan Dean yang mulai lemas hampir kehilangan nyawa Tangannya sampai mengucurkan darah terkena potongan kaca saat memotong tali tambang itu Di alam arwah, Dean mendengar tangisan Ploy dan mulai menyerang Tongkon kembali Ia berkata tak bisa melihat Ploy bahagia jika tetap berada di alam arwah Sembari membetulkan kepala kekening Tongkon, Dean berhasil bangun dari alam barzah dan kembali ke raganya Ploy langsung memeluk tubuh kekasihnya itu dan membawanya pergi dengan traktor Gilat yang menyambar meruntukkan ranting pohon dan membakar semua batang pohon tua itu Di waktu yang sama, bura pun disiksa oleh arwah paman pol yang merauh dendam setelah rumahnya terbakar habis dan tubuhnya digantung di atas pohon Dean menyadari jika Tongkon sangat semburu melihat dirinya mesra dengan gadis lain Ia pun melamar Ploy dengan cincin berlian mahal tepat di hadapan hantu Tongkon Ia memakaikan cincin itu ke jari Ploy dan mereka pun berciuman Hantu Tongkon terbakar api cemburu hingga tampak murka dan menusuk punggung Ploy Dean berteriak kencang jika cintanya hanya milik Ploy Ia bersumpah akan menyerahkan cintanya hanya untuk gadis itu di semua kehidupan selamanya Hantu Tongkon yang patah timelayang pergi dengan membawa sepatu Dean sama seperti kehidupan sebelumnya Ia kini merelakan Dean untuk bahagia dengan orang yang dicintainya meski sebenarnya hatinya terluka hebat Saat arwah Tongkon lenyap ia teringat kehidupan masa lalu saat Don menghibur hatinya yang bersedih Ia kini merelakan Dean untuk bahagia dengan orang yang dicintai meski sebenarnya hatinya terluka hebat Ia sangat jatuh hati pada pelayannya yang sabar dan setia mengabdi sampai mati Setelah melihat arwah Tongkon lenyap di atas langit semua hantu di semua desa itu ikut lenyap seketika Paman Paul muncul tiba-tiba dan menuduh mereka mencuri traktornya Melihat Ploy terbaring lemah dengan luka parah Paman Paul teringat dirinya punya sepeda motor yang bisa digunakan untuk pergi ke rumah sakit terdekat Satu bulan kemudian Ploy terlihat sudah sehat kembali dan berbincang dengan ibunya di Jepang menggunakan video call Ia sibuk mengedit video lamarannya dengan Dean yang penuh kejadian supranatural Setelah videonya jadi mereka menunjukkan pada direktur Pat Manpeng Suara Ploy terdengar jelas di kamera meski selama ini dirinya telah salah memutuskan hubungan dengan Dean Ia menyadari bahwa Dean adalah satu-satunya cinta yang dimiliki Ploy meminta maaf telah mencampakkan Dean hanya karena harta Ia berjanji tak akan meninggalkan Dean lagi dengan alasan apapun juga Mereka kembali jatuh cinta seperti di awal pertemuan lagi Sambil menangis Ploy menerima lamaran dari Dean berjanji untuk setia bersama selamanya Direktur Pat Manpeng sampai menangis melihat video itu saking sukanya dengan kisah perjalanan cinta mereka berdua Ia memberikan cincin berlian itu gratis untuk Ploy sebagai hadiah dan membayarkan imbalan sesuai yang dijanjikan Sementara Burabun kini telah mengikhlaskan anaknya untuk tinggal bersama mantan istri Ia memberikan boneka untuk Barami agar anak itu tidak menangis jika suatu hari terbangun dan tidak melihat ayah Burabun di sisinya Barami justru menangis kencang melihat boneka itu Sementara Ploy dan Dean kembali bermesraan di kamar apartemen setelah berhasil melunasi semua hutang-hutangnya Mereka bekerja lagi seperti biasa Sementara Fotodon, Pim, dan Tongkong tampak terpajang di papan kerja dan Kisah cinta sekitiga yang melibatkan dua pria dan satu wanita tak terduga Karena ternyata Tongkong mencintai ajudannya sendiri daripada istrinya Pada dasarnya perasaan cinta akan menggerakkan hati manusia untuk memperjuangkan apa yang patut diperjuangkan dalam hidupnya Meski sempat berpisah, kata hati Dean dan Ploy kembali terhubung setelah melihat kenyataan sumpah mereka di kehidupan sebelumnya Dengan memahami lebih luas arti ambisi di kehidupannya Burabun juga rela melepaskan anak terkasih agar Barami bisa hidup lebih bahagia bersama Ali meski harus tanpa dirinya Seperti pepatah yang dikatakan Dean bahwa cinta bukan ambisi untuk memiliki Melainkan perjuangan untuk membuat yang dicintainya bahagia Terima kasih dan sampai jumpa Jau, 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 bermiau, itu kata rap